Mari kita tunduk kepala kita berdoa Malam ini kami datang dalam ucapan syukur Karena kami melihat pekerjaan Tuhan yang nyata di dalam kehidupan kami Kesempatan kami berdoa juga mengingatkan kami bahwa kami sangat membutuhkan engkau Di dalam keseluruhan hidup kami Ya Tuhan tiba waktunya bagi kami untuk membuka firmanmu Karena itu kami mohon waktu kami membuka firmanmu bukalah juga hati kami Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik Supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan Itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh dan juga berbuah nyata dalam hidup kami Kami percaya firmanmu firman yang hidup dan yang menghidupkan Firmanmu firman yang kudus dan yang menguduskan kehidupan kami Firmanmu firman yang tidak berubah Tapi firman yang kami percaya sanggup mengubah kehidupan kami Itulah kami, itulah yang kami rindukan Menjadi bagian setiap kami yang hadir pada malam hari ini Dalam satu nama yang kudus Nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus Sang firman yang hidup Kami menyerahkan pemberitaan firmanmu Amin Silahkan duduk Shalom Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Malam ini sama-sama kita akan merenungkan nyanyian Maria Di dalam Injil Lukas pasal yang pertama Kita akan melihat di dalam ayat yang ke-46 Sampai dengan ayat yang ke-56 Injil Lukas pasalnya yang pertama Kita akan melihat dalam ayat yang pertama Ayat yang ke-46 Sampai ayat yang ke-56 Mari kalau sudah menemukan bagian ini Kita akan membaca bagian ini bergantian Saya mulai ayat 46 Bapak Ibu Saudara sekalian ayat 47 Kita bergantian sampai ayatnya yang ke-56 Nyanyian pujian Maria Lalu kata Maria Jiwaku memuliakan Tuhan Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya Sesungguhnya mulai dari sekarang Segala keturunan akan menyebut aku berbahagia Dan rahmatnya turun temurun atas orang yang takut akan dia Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya Dan meninggikan orang-orang yang rendah Ia menolong Israel hambanya Karena ia mengingat rahmatnya Dan Maria tinggal kira-kira tiga bulan lamanya Bersama dengan Elisabeth Lalu pulang kembali ke rumahnya Saudara yang dikasihi Tuhan Kita sudah masuk dalam bulan Desember Bulan Natal Dan menarik untuk memperhatikan beberapa bagian Yang akan kita renungkan ke depan Adalah nyanyian pujian secara khusus Yang terdapat di dalam kitab Lukas Kalau saudara memperhatikan Ada tiga nyanyian yang dicatat oleh Lukas Yang pertama nyanyian pujian Maria Ini yang di pasal 1 yang baru kita baca Lalu nanti kita lihat lagi di pasal 1 ayat 67 Itu nyanyian pujian Sakaria Dan nanti di pasal yang kedua Kita akan melihat ada nyanyian pujian Simeon Jadi tiga nyanyian pujian ini Saya pikir hal-hal yang sangat indah Untuk kita renungkan bersama Karena ini berkaitan dengan Natal itu sendiri Jadi saya ingin mengajak kita bersama-sama Memperhatikan nyanyian pujian Maria Malam hari ini Atau yang biasa disebut sebagai Magnificat Dari bahasa Latin Itulah kata pertama Dalam bahasa Latin Untuk nyanyian pujian Maria Nah mari Bapak Ibu Saudara Memperhatikan Apa yang menarik Untuk kita lihat Dalam nyanyian pujian Maria ini Kalau kita melihat ceritanya Konteks yang ada Dari pasal yang pertama Bagian sebelumnya Bahwa ketika malaikat datang Dan memberitahukan kepada Maria Bahwa ia akan mengandung dari roh kudus Dan Maria berkata Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan Jadilah padaku menurut perkataanmu itu Jadi kalau ingat Malaikat datang Menyampaikan kepada Maria Dan kemudian Maria menerima Walaupun pasti tidak mudah Nanti kita akan coba bahas bersama Dan kita melihat bagaimana Kemudian Maria pergi mengunjungi Sepupunya Elisabeth Saudara kalau punya pergumulan Kita butuh orang lain juga gitu ya Malaikat bilang Elisabeth Sanakmu sedang mengandung juga Sudah bulan yang ke enam Lalu ketika Maria berjumpa dengan Elisabeth Kita melihat bagaimana Ada sukacita Yang besar juga Karena Dikatakan di dalam Ayat 42 Kalau kita lihat bagian ini Lalu berseru dengan suara nyaring Ini kalimat Elisabeth Diberkatilah engkau Di antara semua perempuan Dan diberkatilah buah rahimmu Siapakah aku ini Sampai ibu Tuhanku Datang mengunjungi aku Lalu Lalu Sebab sesungguhnya Ketika salammu Sampai kepada telingaku Anak yang di dalam rahimku Melonjat kegirangan Siapa anak dalam rahim Elisabeth Yohanes Pembaptis Dan kemudian Dikatakan ayat 45 Dan berbahagialah Ia yang telah percaya Sebab ia apa yang dikatakan Kepadanya dari Tuhan Akan terlaksana Sedara saya ingin mengajak kita Melihat nyanyian pujian Maria Sebagai satu respon Ketika dia berjumpa dengan Elisabeth Dan dia menyatakan syukur Pujian Kepada Allah Sedara percayakah kita Bahwa Allah bekerja Punya rencana yang indah Dalam hidup kita Kadang-kadang sulit Buat orang untuk percaya Rencana Allah itu Nyata Dan indah Karena kita ini rasanya Sejak Adam sama Hawa Pengennya Saya yang mengatur hidup saya Manusia tidak mau diatur Manusia maunya mengatur hidupnya sendiri Manusia berontak kepada Allah Sehingga sulit bagi manusia untuk Bersyukur sebenarnya Orang yang bersyukur Sebenarnya orang yang sadar betul Bahwa seluruh hidupnya Bergantung Kepada Allah Kalau kita merasa Semua itu bergantung kepada kita Ngapain bersyukur Itu kan Usaha kita Tapi ketika kita sadar Kita punya Allah Dan Allah yang kita sembah itu Adalah Allah yang berkarya Dalam hidup kita Maka kita sadar Ucapan syukur jadi satu respon yang Wajar Dari orang yang menyadari rencana Tuhan Saya melihat Maria Menyadari Rencana Tuhan Dia mengatakan Jiwaku memuliakan Tuhan Dan hatiku bergembira Karena Allah Juru selamatku Sudara perhatikan Ada dua hal yang kita bisa perhatikan Apa yang membuat Maria memuliakan Tuhan Menyatakan syukurnya kepada Tuhan Menyatakan pujiannya kepada Tuhan Yang pertama adalah Maria mengenal Pribadi Allah Dia mengatakan disini Allah Juru selamatku Dan kalau Bapak ibu sudara baca ke bawah Lihat lagi di ayat 49 Yang Maha kuasa Lihat lagi di ayat yang ke 49 Bagian terakhir Adalah Namanya adalah Kudus Jadi Maria kenal Siapa Allah Yang dia muliakan Dia adalah Pribadi Allah yang Maha kuasa Allah yang kudus Allah yang adalah Juru selamat Dan pengenalan itu Menjadi satu Hati yang Meluat Memuliakan Tuhan Sudara Para penafsir Mencoba melihat Nyanyian pujian Maria ini Sangat indah Kenapa Karena kalau kita perhatikan Satu demi satu Ini banyak sekali Menggemakan apa yang ada Di dalam perjanjian Lama Ada satu ahli Penafsir Dia mencoba melihat Dia mengatakan Paling tidak Nyanyian pujian Maria ini Kurang lebih mengutip Ayat perjanjian lama Sekitar 22 ayat Padahal ini cuman Singkat sekali ya Cuma sekitar 10 ayat Tapi itu mengutip Apa yang ada di perjanjian lama Kurang lebih 22 ayat Yang paling banyak adalah Menggemakan Nyanyian Nyahana Di dalam Satu Samuel Pasal yang kedua Dan Beberapa kutipan Dalam kitab Masmur Maria adalah seorang Yang mengenal Firman Tuhan Dia kenal Siapa Allah Yang berkarya Dalam hidupnya Sedara Orang bilang Tak kenal Maka tak sayang Jadi memang Saya pikir Logis sekali Orang yang tidak Kenal Siapa Tuhan Akan sulit Hatinya Memuliakan Tuhan Orang yang kenal Tuhan Akan makin melihat Apa yang terjadi Dalam hidupnya Seperti pujian Kita tadi Itu salah satu pujian Yang sederhana Tapi saya sangat senang Semua yang terjadi Di dalam hidupku Ajarku menyadari Kau selalu Sertaku Bapak Ibu Yang dikasih Tuhan Ini menjadi bagian penting Ketika kita melihat Maria dipakai Allah Di dalam Masa itu Ingat juga Maria adalah Seorang Yang mengenal Pribadi Allah Bukan hanya Pribadinya Allah Yang dia kenal Perhatikan yang kedua Dia mengenal Apa yang Allah Lakukan Pribadinya Allah Yang Maha kuasa Pribadinya Allah Yang kudus Dia juru selamat Tapi dia Tidak Hanya punya Nama-nama itu Tapi berdasarkan Nama dan Pengenalan itu Maria melihat Ia Allah Yang bertindak Sedara bisa Perhatikan Di dalam Ayat 49 Dia betul Yang maha kuasa Tapi kalimat Maria Telah melakukan Perbuatan-perbuatan Besar Kepadaku Sedara perhatikan Ayat 50 Dan rahmatnya Turun-temurun Atas orang yang takut Akan dia Yang memperlihatkan Kuasanya dengan perbuatan tangannya Ala berkarya Di dalam sejarah Maria Dan orang Israel Pada waktu itu Punya pengharapan Mesianis Sejak perjanjian Lama Bahwa Mesias akan datang Dan Mesias Yang akan Membawakan Memberikan mereka Kebebasan Itu yang mereka harap Dan hari ini Kalau kita perhatikan Maria Menyadari Bahwa rencana Yang indah itu Akan terjadi Melalui Maria Melalui dirinya Melalui kandungannya Sedara gimana Rasanya itu ya Saya coba Menghayati Perasaannya Maria Makanya Begitu rupa Kata jiwa Yang dipakai Disini Seorang penafsir Alkitab Mengatakan Ini menunjukkan Keseluruhan Eksistensi diri Jiwaku Memuliakan Allah Maksudnya Keseluruhan Hidup Maria Begini deh Kalau bapak ibu Tiba-tiba Atau yang ibu-ibu Dapat berita Anakmu nanti Ini presiden Misalnya gitu ya Ini bukan Cuman begitu Sedara ya Anak yang Dikandung Maria Dialah yang Akan Menggenapkan Keselamatan Atas Seluruh Bangsa Jadi Makanya Maria berkata Tuhan Memperlihatkan Kuasanya Dia bukan hanya Allah yang Maha kuasa Perhatikan Ayat yang kelima puluh Satu Ia memperlihatkan Kuasanya dengan Perbuatan tangannya Dan mencerai Berakan orang-orang Yang congkak hatinya Lihat lagi Ayat lima puluh dua Ia menurunkan Orang-orang yang berkuasa Dari tahtanya Dan meninggikan Orang-orang yang rendah Lihat ayat lima puluh tiga Ia melimpahkan Segala yang baik Kepada orang yang lapar Dan menyuruh orang yang kaya Pergi dengan tangan Hampa Dan ini semua Allah lakukan Perhatikan ayat lima puluh empat Ia menolong Israel Hambanya Karena ia Mengingat Rahmatnya Seperti yang Dijanjikannya Allah adalah Allah yang Menepati janjinya Dia bukan hanya Allah yang berkuasa Dia Allah yang berbuat Dan itu semua adalah Berdasarkan Janji yang dia berikan Dia bukan Allah yang Ingkar janji Sudara kadang kita Mikir Allah itu Nah inilah Keterbatasan pikiran kita ya Kita pikir Allah itu ya Kadang-kadang baik Kadang-kadang jahat Ada orang yang suka Mikir begitu Apalagi kalau dulu Mungkin agama kita Begitu ya Agama kita yang dulu Kalau Tuhan nya Dibayak-bayain Dia berkatin Kagak dibayain Dikutuk Kita kan suka begitu ya Cara pikirnya Sehingga dulu Rajin ibadah Supaya dibayain Dibayain Tuhan Jadi sebenarnya itu Bukan ibadah Nyogok Kalau ada KPK Sorgawi Ketangkep kita Tapi waktu mengerti Allah itu Allah yang Selalu baik Selalu adil Selalu kudus Selalu benar Dia bukan Kadang-kadang baik Kadang-kadang gak baik Kadang-kadang itu Yang kita bilang Tuhan kenapa Saya ngalamin ini Tuhan lagi gak baik ya Sama saya Cara pikir kita Pengalaman hidup kita Menentukan Allah itu Baik atau tidak Apa gak kebalik Saya beberapa kali Diundang Banyak pelayanan Ke sekolah Salah satunya Biasanya Mimpin Apa Kebaktian Persiapan Ujian nasional Ya Jadi beberapa kali Diundang Lalu Saya bilang juga Ini kalau mau ujian nasional Aja baru kebaktian Sebenarnya Poinnya Setiap hari Kan sebenarnya ujian Itu ya Seharusnya kebaktian Tiap hari Saya tanya sama Anak-anak disana Kalau kalian lulus Ujian nasional Tuhan baik Semua jawab Baik Kalau kalian tidak lulus Ujian nasional Tuhan baik Apakah Tuhan Jadi baik Atau jadi gak baik Karena pengalaman hidup kita Baik dan gak baik Kalau kita belum Paham hal ini Mungkin kita belum Kenal Tuhan Karena pengenalan Kita akan dia Harusnya Membawa kita Menyadari Tuhan Engkau senantiasa Baik Israel menantikan Yesaya menubuatkan Anak darah akan Mengandung Dan melahirkan Digenapi 700 tahun Kemudian Sudara Panjang ya Tapi dia Allah Yang menggenapi Janjinya Dan Maria melihat Oh jiwaku Memuliakan Tuhan Karena Tuhan Akan menggenapkan Janjinya Melalui Aku Rahimku Wow Luar biasa Sehingga ini Semua kutipan Ayat-ayat Perjanjian lama Mewarnai Syukur Dan Pujiannya Maria Memuliakan Allah Karena Maria Kenal Pribadi Allah Dan dia Kenal Allah Juga yang Bertindang Mari lihat Sebentar Apa Kira-kira Respon Maria Saya baca Beberapa buku Dan yang menarik Seorang bernama John Stott Dalam satu tulisannya Tentang hal ini Dia mengatakan Begini Saya melihat Dua hal Dalam Respon Maria Yang pertama Maria sangat Humble Maria sangat Rendah Hati Kalau tiba-tiba Pulang dari sini Sudara diangkat Jadi staff Khususnya Jokowi Sombong gak Sudara Tiba-tiba Udah ada Staff khusus Millenial Sekarang Staff khusus Senior Misalnya Terus Bapak terpilih Jadi staff Khusus Presiden Mungkin besok Kita taruh Di rumah kita Sepanduk Begitu ya Saya staff Khusus Presiden Begitu ya Maria Dipakai Tuhan Tapi Maria Dalam Kerendahan Kerendahan Hati Kerendahan Hati Ini Menolong Dia Melihat Kepada Allah Yang adalah Allah Dan bukan Dia Kalau kita Melayani Sudara Gampang Sekali Jadi sombong Kenapa Kita pikir Kita yang Tampil Tadi Saya yang Pelayanan Saya lakukan Saya bagus Saya bisa Lakukan Lalu kita Jadi lupa Sebenarnya Kita ini Hanya Dilibatkan Cerita Hidup Kita Sebenarnya Bukan Cerita Kita Ini Ceritanya Allah Lalu Allah Libatkan Kita Harusnya Kita bisa Melihat Bahwa Tuhan Terima Kasih Engkau Berkenan Memakai Saya Yang Tidak Layak Ini Respon Maria Dia hanya Berkata Aku Ini Cuma Hamba Tuhan Jadilah Padaku Seperti Yang Kau Katakan Ini Respon Makanya Hati Hamba Tuh Tidak Gampang Lagi Jujur Juga Mungkin Kalau Bicara Sekarang Orang Memperlakukan Kami Ini Hamba Tuhan Kadang Agak Berlebihan Kalau Hamba Tuhan Karena Saking Tingginya Wah Ini Hamba Tuhan Jadi Kadang Kadang Juga Suka Lupa Kita Hamba Harus Saling Mengingatkan Harus Sama-sama Belajar Melihat Kami Cuma Hamba Di Pelayanan Saya Satu Waktu Saya Pernah Jadi Pimpinan Di Sana Satu Waktu Saya Datang Lebih Awal Ruangan Agak Kotor Saya Nyapu Begitu Ada Anggota Yang Datang Jangan Jangan Kak Jangan Kak Jangan Nyapu Emang Kenapa Masa Hamba Tuhan Nyapu Terus Gak Boleh Saya Pikir Iya Juga Jangan Jangan Saya Lupa Saya Hamba Tuhan Dan Ini Menolong Kita Menyadari Maria Mengatakan Aku Ini Cuma Hamba Tuhan Sedara Mau Dipakai Tuhan Sedara Mau Hati Yang Memuliakan Tuhan Miliki Kerendahan Hati Seperti Maria Karena Kalau Sedara Dan Saya Mulai Sombong Maka Tidak Ada Syukur Disitu Yang Adalah Halelupa Puji Diri Tapi Kalau Kita Ingat Tuhan Kita Akan Bilang Haleluyah Puji Tuhan Ada Orang Orang Dalam Pelayanan Karena Sudah Cukup Lama Bisa Begitu Ngomongnya Ini Kalau Gak Ada Saya Gak Jalan Semua Ini Wow Maksudnya Apa Kamu Harus Dipuji Hebat Loh Karena Ada Dia Semua Jalan Atau Kan Ada Tuhan Penjelang Natal Banyak Yang Akan Tampil Ambil Bagian Jadi Panitia Ngurus Ini Ngurus Itu Jangan Sampai Kita Kehilangan Hati Maria Maria Memuliakan Tuhan Tuhan Terima Kasih Kau Berkenan Pakai Aku Jiwaku Memuliakan Tuhan Dan Hatiku Bergembira Karena Engkau Ala Juru Selamat Sudara Sudara Saya Pikir Ada Satu Penulis Namanya Douglas Connelly Dia Tulis Buku Tentang Maria Dia Bagi Dia Yang Paling Menarik Dari Semua Ayat Ini Adalah Kalimat Maria Juru Selamat Ku Jadi Unik Juga Maria Mengandung Yesus Tapi Dia Mengatakan Engkau Ala Juru Selamat Ku Dan Dia Tahu Yang Akan Melahirkan Juru Selamat Telah Dirinya Jadi Ini Satu Kerendahan Hati Yang Luar Biasa Bahkan Dia Pun Akan Merendahkan Dirinya Kepada Anaknya Yang Akan Menjadi Juru Selamat Bukan Maria Juru Selamat Makanya Kalau Gereja Protestan Gereja Injili Kita Tidak Memberikan Apa Ya Status Terlalu Tinggi Pada Maria Agak Berbeda Dengan Saudara Saudara Kita Dari Gereja Tertentu Yang Melihat Maria Itu Kenapa Ini Bundanya Tuhan Ibunya Tuhan Tapi Kita Melihatnya Maria Merendahkan Diri Maria Butuh Juru Selamat Jangan Pikir Karena dia Mamanya Yesus Bisa Pake Jalan Belakang Gitu Ya Kolusi Gak Usah Pake Nepotisme Maria Tetap Membutuhkan Juru Selamat Dan Dia Mengakuinya Dalam Pujian Ini Yang Yang Kedua Maria Bukan Hanya Rendah Hati Tapi Maria Sudara Taat Bagi Saya Ini Tidak Mudah Kenapa Tidak Mudah Sudara Perhatikan Maria Waktu Itu Masih Remaja Ini Zaman Zaman Ada Yang Mengatakan Maria Kira Umurnya Baru 15 16 Tahun Karena Pada Waktu Itu Memang Orang Menikahnya Cukup Cepat Jadi Untuk Menikah Lalu Kemudian Dalam Masa Yang Namanya Pertunangan Orang Yahudi Itu Sebelum Menikah Yang Sah Ada Masa Pertunangan Walaupun Sudah Dikatakan Sebagai Suami Istri Tapi Belum Hidup Bersama Jadi Itu Seperti Kemudian Masing-masing Masih pulang Ke rumahnya Dan Bayangkan Dalam Situasi Itu Maria Hamil Sudara Tidak Mudah Pasti Bagi Maria Ketika Malaikat Datang Malaikat Bilang Apa Maria Kamu Akan Hamil Coba Bapak Ibu Tiba-tiba Ada Malaikat Datang Bilang Sama Anaknya Bapak Ibu Gak Pake Suami Hamil Seneng Gak Kaget Kali Waduh Buat Maria Tidak Mudah Menerima Berita Ini Tetapi Dia Pun Sadar Bahwa Dia Bukanlah Yang Bisa Menentukan Hidupnya Sehingga Disini Saya Melihat Ada Masalah Ketaatan Maria Belajar Taat Meskipun Sulit Dan Allah Bekerja Melampaui Logika Mustahil Tapi Mungkin Bagi Allah Tidak ada yang Mustahil Tuhan tuh hebat Sudara ya Luar biasa Pernah gak Tuhan buat Manusia Tanpa laki Tanpa perempuan Pernah gak Tuhan buat Manusia Tanpa laki Tanpa perempuan Pernah ya Namanya Adam Ya Pernah gak Tuhan buat Manusia Hanya pake Laki Gak pake Perempuan Pernah ya Namanya Hawa Makanya ada yang bilang Siapa wanita Paling bahagia di dunia Hawa Gak punya mertua Gitu ya Katanya gitu Hawa yang paling bahagia Di dunia Adam juga sih Gak punya mertua ya Pernah Tuhan Buat manusia Pake laki Pake perempuan Ya kita Semua ya Pernah Tuhan Hadirkan manusia Hanya pake perempuan Tanpa laki-laki Pernah Namanya Yesus Ini mujizat Saudara Mujizat itu Ternyata Indah ya Dibayangkan kita Wow Tuhan hebat Tapi Tuhan pake Maria Maria Marianya Aku Harus hamil Tapi bagi saya Melampaui Ketakutannya Maria taat Paling tidak itulah yang Alkitab Sampaikan kepada kita Ketaatan itu Tidak pernah mudah Dan tidak pernah murah Bapak Ibu Bagi Maria Inilah yang Tuhan mau dia taat Saya tidak tahu bagi kita sekarang Apa yang Tuhan mau kita taat Mungkin Tuhan bilang Ampuni Orang itu Taat Aduh susah Tuhan Susah Gue gak bisa Gue gak bisa Gue disakitin sekali Susah banget Atau saya mau berkata Tuhan Bagi Tuhan Tak ada yang mustahil Kalau saya percaya Dan bersandar pada kekuatanmu Saya dimampukan Saudara John Stott menuliskan Pasti tidak mudah Harus hamil Sebelum menikah Sehingga hal ini pun Membuat Maria Pasti malu Dan menderita Karena dianggap Perempuan Tidak bermoral Makanya ada Ada literatur lain Yang mengatakan Yesus anak dari Perzinahan Itu ada literatur yang Mengatakan demikian Karena memang Kalau kita gak tahu ceritanya Maria hamil dulu Tapi dia taat Rencana Tuhan terjadi Karena ada Maria Yang mau taat Siap Bayar Harga Saat ini Tuhan masih berkarya Dalam hidup kita Di dalam gereja Di dalam pelayanan Tapi pertanyaannya Apakah saudara dan saya Punya hati Seperti Maria Yang mau merendahkan diri Berkata Aku ini Cuma hamba Dan mau taat Yang berkata Jadilah padaku Seperti Yang kau Kehendaki Jangan sampai Natal Berlalu Selesai Natal Hati kita Gak mirip Maria Gak ada Ucapan syukur Yang adanya Ngeluh Yang ada Adalah Berantem Kadang-kadang Natal Bukan membawa Kedamaian Buat beberapa orang Malah bawa Konflik Kenapa Karena ternyata Banyak yang Melakukan Perayaan Natal Menyiapkan Perayaan Natal Tapi tidak Berjumpa dengan Sang Bayi Natal Kalau ada Perjumpaan Dengan Sang Bayi Natal Kiranya Ini menjadi Hal yang Mengubah Kita Memberikan Hati Yang semakin Dibentuk Oleh Tuhan Ada yang berkata What is the most Important thing About Christmas Apa yang paling penting Dari Natal Kalau Christmas Bahasa Inggrisnya Ini ya Christmas Begitu ya Natal Christmas What is the most Important thing About Christmas Jawabannya The most important Thing about Christmas Christmas is the first Six letters C H R I S T Yang paling penting Dari Christmas Yaitu Christnya Christusnya Christmas without Christ Tinggal Mas 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 Tapi kita sedang Merayakan Yesus yang lahir Dan kalau Maria Dalam pengetahuan Dia Boleh memuliakan Allah Maka kita yang sudah Kenal Juru Selamat Kita Yesus Christus Mari Siapkan hati Yang bersyukur Yang memuji Allah Siapkan Karakter yang rendah hati Karakter yang taat Untuk Tuhan Pakai Saudara Di dalam Rencananya Amin Mari kita Bapak di dalam Surga Terima kasih banyak Buat firmanmu Nyanyian Pujian Maria Mengingatkan kami Menjadi Evaluasi Bagi kami Sudahkah kami Kenal Siapa Allah kami Sudahkah kami Melihat Perbuatan Perbuatanmu Yang ajaib Terjadi Dalam hidup Kami Dan karena itu Kami memuliakan Engkau Berikan kepada kami Hati yang Taat Berikan kepada kami Kerendahan hati Juga Untuk Belajar Percaya Pada Tuhan Belajar Berkata Semua yang Terjadi Di dalam Hidupku Ajarku Menyadari Kau selalu Sertaku Bapak Surgawi Seringkali Rencanamu Terhambat Oleh Kesombongan Kami Terhambat Oleh Ketidaktaatan Kami Tapi terima kasih Tuhan Karena kami Percaya Rencanamu Tidak Pernah gagal Dan karena itu Tuhan Kasih Kesempatan Demi kesempatan Kami diingatkan Kami ditegur Kami dibaharui Supaya Biarlah kami Boleh berkata Seperti Maria Kami ini Hambamu Jadilah Pada kami Seperti yang Kau kehendaki Sekali lagi Kami bersyukur Tolong kami Bukan cuma Jadi pendengar Firman Mampukan kami Jadi pelaku Pelaku Firman Dalam nama Yesus Kami berdoa Amin Selamat malam Mbak Bapak Ibu Yang terkasih Dalam Tuhan Kita sungguh Bersyukur Kita boleh diberkati Lampuran Firman Tuhan Setelah lagi Terima kasih Bapak Evangelis Alex Yang sudah Mengampaikan Kira-kira Tuhan Memberkati Evangelis Alex Dimanapun Berada Ya Bapak Ibu Biarlah kita Boleh memasuki Bulan Desember ini Dengan hati Yang boleh Sungguh-sungguh Datang kepada Tuhan Yang terus Diperbarui Hari demi hari Sehingga Ketika kita Menyambut Natal Biarlah sungguh-sungguh Kristus ada Dalam hati Setiap kita